Intro Pengakuan dosa Ferdi Sambo lewat surat yang dikirim ke Polri isinya singgung polisi yang sudah direpotkan dan kena getahnya akibat ulas Sambo Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pengakuan dosa Ferdi Sambo lewat surat yang dikirim ke Polri isinya singgung polisi yang sudah direpotkan dan kena getahnya akibat ulas Sambo Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahio Suahu Tabarat atau Brigadir J yakni mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo menyerahkan surat permintaan maaf kepada Kapolri Mendapatkan dokumen surat permintaan maaf Irjen Ferdi Sambo itu Adapun Irjen Ferdi Sambo yang mengaku menjadi dalang dibalik reka yasa dari kematian Brigadir J dan penembakan korban mengaku siap menjalankan semua konsekuensi hukum Berikut adalah isi surat permintaan maaf Irjen Pol Ferdi Sambo yang ditanda tangani Perihal permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi Perwira menengah, perwira pertama dan rekan bintara Polri Rekan dan senior yang saya hormati Dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang begitu mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua secara langsung Merasakan akibatnya Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua Hormat saya Ferdi Sambo S.A.S.H. S.I.K.M.H. Inspektur Jenderal Polisi Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kematian Brigadir Nofrian Sahios Wahutabarat atau Brigadir J Tim Sus telah memutuskan Saudara FS sebagai tersangka kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Menurut Listio Sigit Prabowo, pemeriksaan Tim Sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal Tim Sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia Saudara E atas perintah Saudara FS Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang kata Kapolri Sementara itu, Kepala Bereskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabas Polri Jakarta pada 9 Agustus 2022 malam menyebutkan keempat tersangka adalah berada dua Polri Richard Eliezer Pudian Lumio atau berada E, Bribka RR atau Bribka Rizal Kuat Ma'ruf dan Irjen Pol Ferdi Sambo Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka menurut perannya masing-masing penyidik menetapkan pasal 340 subsidi pasal 338 jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP Dengan ancaman maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun kata Agus Agus selalu menjelaskan peran masing-masing tersangka menurutnya berada E berperan melakukan penembakan terhadap korban Brigadir C Tersangka Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan Tersangka Kuat turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenaryokan peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Ujar Komjen Agus Pula Peristiwa penembakan terhadap Brigadir C atau Brigadir Yosua terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu dari hasil penyidikan yang dilakukan tim khusus Baris Krim Polri Pada saat kejadian terdapat 5 orang di tempat kejadian perkara atau TKP Duren 3 yakni Putri Candrawati, Istri I Ferdi Sambo, Irjen Pol Ferdi Sambo, Kuat, Bribka Riki Rizal Berada Richard Eliezer dan korban Brigadir C Menurut Agus, terungkapnya kasus ini berdasarkan penyidikan dari laporan pihak keluarga Brigadir C Namun karena laporan tersebut dilayangkan pada tanggal 18 Juli 2022 penyidik menemukan kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Terlebih adanya skenario yang dibuat oleh tersangka Ferdi Sambo Pada penyelidikan awal, dia membuat seolah-olah ada peristiwa tembak-menembak Selain itu ada upaya mengambil dan menghilangkan barang bukti di TKP seperti pengambilan dekorder CCTV dan lain sebagainya Penyidik memulai penyelidikan dengan turun ke Jambi memeriksa 47 saksi terkait dengan kejadian tewasnya Brigadir C Kemudian kami juga mendapatkan beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kata Agus Namun lanjut Agus karena ancaman hukuman kasus tersebut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto pasal 338 KUHP Dengan ancaman hukuman berat membuat Barada E mengakui peristiwa yang sebenarnya terjadi di TKP Duren 3 Barada E membuat pengakuan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton kata Agus Agus menambahkan pengakuan Barada E membuka tabir kecurigaan dan juga kejanggalan dari kasus tewasnya Brigadir C dari awalnya dilaporkan tembak-menembak menjadi peristiwa penembakan atau pembunuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!